Intro Oke kita lanjut lagi kalau tadi kita mengenal tentang digitalisasi perbankan Nah teman-teman harus bisa membedakan apa sih sebenarnya perbedaan digitalisasi perbankan dan bank digital Nah ini adalah kedua hal yang sangat berbeda Nah disini teman-teman bisa lihat ya kalau bank digital Bank digital itu tidak sama dengan layanan digital banking Tidak sama Apa bedanya? Kalau bank digital berarti bank yang menyediakan menjalankan kegiatan usahanya terutama secara elektronik Dengan kantor fisik yang terbatas Atau bahkan hanya satu kantor pusat Seperti itu kalau bank digital Nah kalau layanan digital banking itu sebenarnya yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya Bahwa perbankan itu mengadakan layanan secara digital Ini adalah yang dibuat oleh bank umum, bank konvensional Seperti tadi yang dijelaskan bahwa menggunakan aplikasi mobile banking atau internet banking Nah disini harus bisa membedakan dua hal yang sangat berbeda Bank digital berarti itu berbasis elektronik Kemudian kalau layanan digital perbankan itu ada banknya Bank umum atau konvensional kemudian dia memfasilitasi adanya aplikasi mobile banking Nah kalau misalnya kita lihat ya teman-teman ya Data disini babak baru bank digital Disini ada data Bahwa OJK Otoritas jasa keuangan Sudah punya izin ya Atau mengizinkan bahwa Siapa saja sih calon bank digital yang sudah mendaftarkan diri ke OJK Siapa investornya dan apa kelebihan dan kekurangannya Jadi disini ada data Data yang mendukung bahwa Antrian bank digital itu sudah banyak Namun harus disaring atau diverifikasi oleh OJK Tetap semua fasilitas perbankan itu Baik digital maupun aplikasi digital perbankan Itu diawasi oleh OJK Ya disini ada bank namanya Jago ya Berarti PT Bank Jago Nah siapakah investornya Bank Jago ini Yaitu dari Gopay Dari PT Dompet Anak Bangsa Nah si Gopay ini yang mengantri bahwa Bank Jago Kalau saat ini Bank Jago sudah mempunyai izin Kemudian disini juga ada BRI ya BRI juga Nah induknya BRI Kemudian disini ada Bank Neo Commerce Saya sering-sering mengungkapkan juga ya Tentang PT Bank Neo Nah disini juga investornya adalah Aku Laku Ya Aku Laku itu miliknya Alibaba Group Nah ini sudah banyak juga Bahkan BCA BCA dia sudah punya bank umum atau konvensional Tetapi tetap ikut mendaftarkan Namanya Royal Bank ya Royal Bank itu juga jadi antrean di Bank Digital juga Seperti itu Bahkan saat ini seperti Bukalapak Bukalapak juga pada saat ini juga ikut Untuk mendaftarkan ke Bank Digital Tapi untuk saat ini ya Perdata September ini Bukalapak itu namanya Buka Jadi PT Bank Buka itu Sedang antre juga mendaftarkan ke Bank Digital Jadi prospek untuk Bank Digital sangat banyak ya Nah layanan digitalnya Layanan digital ini ada kelebihan dan kekurangannya Ya teman-teman lihat Ada kelebihan dan kekurangan Bank Digital disini Kalau kelebihannya apa Akses layanan perbankan lebih insklusif Ya kemudian yang kedua Kelebihannya suku bunga dasar kredit Misalnya perbankan berpotensi lebih rendah Dibandingkan dengan konvensional Sehingga banyak orang memilih Bank Digital Dibandingkan dengan Bank Umum atau konvensional Pertimbangannya adalah Bahwa memiliki kelebihan suku bunga dasar kreditnya lebih rendah Nah kalau kekurangannya apa Kekurangan Bank Digital Masih banyak orang yang belum mengenal Bank Digital Terutama tingkat literasi digital nasabahnya ya Jadi literasi digitalnya masih kurang Sehingga beberapa waktu yang lalu yang saya jelaskan bahwa Bank itu adalah lembaga kepercayaan Lembaga yang dipercaya Nah kalau mereka tidak percaya Otomatis mereka tidak akan menggunakan Sehingga Bank Digital ini penggunanya adalah masih Kalangan terbatas ya Tidak semua menggunakan Bank Digital Kemudian yang kedua Diperlukan SDM atau teknologi perbankan yang berkualitas Yang apa ya Untuk memitigasi ya Maksudnya kejahatannya itu banyak Kejahatan cyber yang sekarang banyak terjadi ya Di website-website tertentu Nah ini masih Banyak SDM yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan Atau Keamanan dari Bank Digital tersebut Nah itu yang teman-teman harus ketahui Dalam penggunaan Bank Digital Sehingga tingkatkan literasi tentang perbankan Kemudian disini adalah trennya ya Tren Bahwa Bank Digital itu tidak hanya berkembang di Indonesia Tetapi di dunia juga sudah mengembangkan Bank Digital Nah disini ada data Per Mei 2022 itu Bank Digital yang sudah berkembang di dunia itu Ada Ada tujuh Seperti ini Kemudian Ini termasuk tujuh ya Tujuh bank digital yang terbesar di dunia Sedangkan di Indonesia Seperti tadi yang saya bilang Bahwa Ada rankingnya Satu sampai tujuh Yang pertama masih dipegang oleh Bank Jago Jadi ini data per Mei 2022 Masih pertama adalah Bank Jago Kemudian yang kedua adalah Alo Bank Kemudian yang ketiga Aladin Syariah Empat Raya Kemudian ada Neo Commerce Kemudian MNC International Sama Bank Amar Indonesia Ini ada tujuh yang Menduduki ranking Bank Digital yang terbesar di Indonesia Ya sebenarnya Apa sih syarat untuk menjadi Apa namanya Menjadi Perbankan Biar bisa Ikut di dalam Perbankan Dia harus punya deposit ya Jadi dia harus punya uang Itu Disini Jadi dia punya dana Yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh OJK Seperti itu Nah Ini ya Teman-teman harus mengenal Bahwa bedanya digital Sama digitalisasi perbankan Nah disini ada trend Bank Digital Yang sedang proses Yang tadi disebutin ya Ada Digital BCA itu ya Yang masih proses Seperti itu Kemudian Ini Teman-teman Bank-bank konvensional Juga dia Mendaftarkan tadi Ke Bank Digital Memfasilitasi ke Bank Digital Nah Kemudian berikutnya adalah Alasan menggunakan Bank Digital Nah Kebanyakan disini Dari lima indikator ya Ada fiturnya keren Ada gratis atau hemat Kemudahan registrasi Fleksibel Terus sepenuhnya digital 22,4% Itu karena Kemudahan registrasi Mereka gak ribet lagi Dengan urusan perbankan Yang harus ngisi formulir Sangat banyak Tetapi melalui aplikasi Sudah bisa Mewakili Beberapa hal Gitu ya Jadi ini ada penelitian Yang dilakukan oleh Telkomsel ya Kemudian dia Apa namanya Meneliti tentang Bagaimana sih Perkembangan tentang Penggunaan Bank Digital Seperti itu Nah Itu Teman-teman Semoga dengan penjelasan saya tadi Sudah bisa membedakan Antara perbedaan Digitalisasi Perbankan Dan Bank Digital Sekian Terima kasih Terima kasih